. Langkah FK Senika di Piala Slovakia 2022 harus terhenti oleh Spartak Ternafa. FK Senika menjalani laga leg kedua semifinal Piala Slovakia 2022 melawan Spartak Ternafa di OMS Arena. Pada pertandingan ini dua pemain timnas Indonesia yakni Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman tampil sejak menit pertama. Namun, Egi Maulana ditarik keluar dan digantikan dengan David Kudak pada menit ke-64. Hingga akhir pertandingan skor 4-0 untuk kemenangan Spartak Ternafa tidak berubah. Dengan hasil ini Spartak Ternafa berhak melaju ke babak selanjutnya. Selain itu, FK Senika sedang mengalami krisis finansial. Parahnya klub Slovakia itu seakan berharap pemainnya, termasuk Egi Maulana Fikri mau bermain secara gratis. Kapten tim yang bernama Juraj Virozka juga menjelaskan situasi pelik di FK Senika. Ia menegaskan bahwa manajemen tidak mengambil langkah apapun, sehingga beberapa pemain itu memilih untuk mundur dari tim. Parahnya manajemen juga tidak menghadirkan solusi. FK Senika seakan diam saja dan seakan meminta pemain untuk tampil secara gratis karena mereka tak mendapatkan bayaran. Semua orang hanya ingin pemain bermain secara gratis, tapi saya rasa itu bukan solusi yang tepat, ucap Virozka dikutip dari sportnet.smed.sk pada Rabu, tanggal 20 April 2022.